selamat menikmati resikonya ke depan sedulur pasti akan mengulang-ulang dan ingin mengulangi lagi datang ke kota ini kalau sedulur semua berani menanggung resikonya coba saja kapan-kapan datang ke tempat ini pasti anggota keluarga yang lain akan merengek-rengek ingin ikut mengunjungi kota yang satu ini pokoknya orang mandek, senajan dengkul Westredeg ayo cintai negeri kita sendiri sedulur dari pagi hari sampai sore hari nanti ayo ikuti saya keliling kota Bantul dengan menyusuri jalan Bantul yang menghubungkan antara kota Yogyakarta dengan kabupaten Bantul kita mulai perjalanan kita menyeberangi sebuah jembatan yang di bawahnya mengalir sungai Winongo sedulur pasti akan menilai lebay apa yang telah saya sampaikan dalam narasi cuplian video di depan namun tidaklah demikian memang sesungguhnya kota Bantul merupakan kota yang sangat indah yang pasti banyak taman-taman serta kebersihan lingkungan dijaga oleh sekenap warganya eit ada yang kelupaan sedulur sebelum jauh sedulur mengikuti perjalanan virtual kali ini seyogianya sedulur bersama saya selalu berdoa agar diberikan kesehatan senantiasa dan dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan rejeki yang barokah sedulur di depan ada perempatan terlihat di sisi kanan kapura berwarna merah marun merupakan pintu gerbang untuk masuk ke destinasi wisata kerajinan gerabah kasongan kita lurus saja menuju ke arah kota Bantul kapan-kapan bila sedulur berkenan akan saya ajak juga untuk menikmati desa wisata kerajinan gerabah kasongan lebih-lebih bila sedulur merequestnya ya kita lanjutkan perjalanan kita Situasi lalu lintas di jalan Bantul ini ramai lancar hari ini merupakan hari Sabtu pada jam 7.30 gambar ini diabadikan nah sehingga udara masih hangat-hangat sejuk pagi ini cuaca cukup cerah walaupun sedikit awan putih berarah-arah di atas kota Bantul yang menambah indahnya suasana perjalanan kali ini di depan terlihat pintu gapura yang merupakan gerbang memasuki bukota kabupaten Bantul saat ini kita berada di wilayah kapanewan Bantul memang Bantul merupakan nama sebuah kapanewan atau kecamatan tetapi juga nama dari sebuah kabupaten sedulur bisa melihat sendiri betapa bersihnya kota kecil ini tanpa kita lihat sele sampah pun yang ada di kanan-kiri perjalanan kita di depan tampaklah patung Jendral Sudirman yang bertuliskan Projotaman Sari dan di sebelah kiri tampak patung Diponegoro saat ini kita menyusuri jalan Jendral Sudirman terlihat burung bangau terbang di angkasa menambah keasrian suasana kalau tadi sedulur melihat papan tulisan yang dapat dibaca dengan jelas berbunyi Projotaman Sari itulah merupakan city branding atau slogan dari kabupaten Bantul yang merupakan singkatan dari produktif profesional ijo royo-royo tertib aman sehat dan asri nah inilah bukti nyata dari apa yang saya sampaikan dalam narasi cuplian di depan bahwa betul-betul kota Bantul merupakan kota yang indah tentu saja apa yang saya sampaikan tidak berlebihan kalau tidak percaya silakan sedulur semua untuk membuktikannya sendiri untuk mendatangi kota Bantul dengan catatan sedulur tidak khawatir apabila nanti terpikat oleh keindahan yang ada sehingga enggan untuk pulang terlihat terlihat di sebelah kanan adalah pasar Bantul ya ini merupakan pasar indu di Kabupaten Bantul di depan tampak rumah sakit PKU Kabupaten Bantul di tengah kota Kabupaten Bantul ini suasana lalu lintas sedikit lengang ya sehingga tampak jelas keindahan yang ada di pagi hari ini sedulur karena gambar ini diabadikan pada bulan Agustus terlihat di kiri kanan perjalanan kita para warga memasang umbul-umbul beserta bendera merah putih yang menambah suasana kota menjadi lebih indah dan semara di depan ada lampu merah tampak di sebelah kanan adalah Taman Paseban ya inilah taman yang terkenal di Kabupaten Bantul yang merupakan taman terbuka hijau yang diperuntukkan bagi warga Bantul sebagai tempat nongkrong dan berkreasi gratis di tengah kota kita berbelok ke kanan kita melintasi jalan Kiai Haji Hasim Azari setelah melewati Taman Paseban kita melewati alun-alun Kabupaten Bantul ya inilah alun-alun Kabupaten Bantul kita berbelok ke kanan melewati jalan Kiai Haji Aku Salim kita berbelok ke kanan lagi mengelilingi alun-alun di sebelah kiri adalah kantor Bupati Bantul kita berada di jalan walker Mongi City ya di sebelah kiri adalah Taman Paseban yang tadi kita lewati di depan kita berbelok ke kiri di sebelah kiri perjalanan kita adalah Taman Milenial ya inilah taman-taman yang ada di tengah kota Bantul yang terlihat pada pagi dan siang hari cukup indah bukan di samping Taman Milenial adalah Taman Adipura nah sedulur sekarang akan kita bandingkan dengan pengambilan gambar di saat menjelang senja masih di tempat yang sama yaitu kota Bantul sedulur inilah Bantul menjelang senja yang akan kita bandingkan perbedaannya dengan waktu di pagi dan siang hari ini di saat kita menikmati keindahan kota dengan Taman yang bertabur sinar matahari kali ini matahari sudah condong ke barat apakah masih tetap indah ayo kita buktikan inilah Taman Adipura yang tadi pagi kita lewati lampu-lampu taman sudah mulai menyala bertanda bahwa Sang Surya sudah akan kembali ke peraduan untuk menjemput kegelapan malam gambar ini diabadikan pada jam 17.30 pada sore menjelang senja alun-alun Bantul terlihat lebih ramai banyak pedangang kaki lima yang menjajakan makanan serta banyak kegiatan masyarakat di tengah-tengah ataupun di pinggir alun-alun untuk sekedar nongkrong dan berolahraga sore sedulur inilah kehidupannya sangat harmonis bagi warga Bantul dengan keindahan kota baik pagi siang maupun sore hari terlebih apabila malam disini pun lampu-lampu semua akan menyala dengan indahnya Taman Paseban justru malah terlihat lebih sepi dibandingkan tadi siang inilah Taman Paseban Kabupaten Bantul sedulur inilah sekilas tentang kota Bantul tentu saja masih banyak kekurangan apa yang saya sampaikan untuk itu saya Pramugara Aji Perdana mohon maaf ini sebesar-besarnya semoga semoga tayangan ini bisa menjadikan bahan informasi bagi para sedulur semua Ora Manduk Senacan Tenggolos Deredek bersama Pramugara Aji Perdana sampai jumpa selamat menikmati